Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman semuanya Kita berjumpa lagi Di video part keempat Tentang pembuatan sel laki Nah disini di video part keempat Saya akan melakukan oksidasi Dari sel yang sudah dibuat sebelumnya Perlatan yang dibutuhkan Yaitu tembaga Disini saya menggunakan tembaga Saya bikin sendiri dengan kawat tembaga Kemudian garam Garam dapur Yang biasa dipakai Kemudian air Air biasa Saya ambil dari air kran Kemudian wadah Saya menggunakan Bekas wadah haki Kemudian Disini saya juga Mempersiapkan power supply Oke Saya masukkan airnya Saya tuangkan airnya Ke dalam oda haki Secukupnya Jangan terlalu banyak Biar tidak meluper Kemudian garam Juga saya tuangkan Tuangkan juga secukupnya Jangan terlalu banyak Sebenarnya kalau banyak Tidak apa-apa Semakin cepat mungkin Karena Semakin apa ya Semakin mudah menghantarkan Dan saya aduk Airnya Sehingga garam Larut di dalam air Oke sudah selesai Saya persiapkan Saya masukkan tembaganya Ke dalam Wadah Wadah haki Untuk melakukan Elektrolisis Yaitu Mengoksidasi Plat yang sudah Saya buat sebelumnya Dengan cara Elektrolisis Menggunakan air garam Dan Menggunakan tembaga Sebagai Apa ya Sebagai Anodanya Kemudian Gatodanya Saya menggunakan Selaki yang sudah dibuat Oke bisa dilihat Itu selaki Yang sudah Saya buat sebelumnya Yang sudah kering ya Tentunya ya Oke saya masukkan Nah dan kemudian Saya Menggunakan power supply Saya menggunakan Arus di kisaran Tiga atau empat Empat ampere ya Yang terlalu besar Karena nanti Mudah melengkung Selnya mudah melengkung Oke Di positif Saya taruh Di sel aki Kemudian yang negatif Saya taruh di Plat tembaga Kawat tembaga Yang negatif Saya taruh di Anoda Kemudian yang Anoda Yang atoda Saya tancapkan di Sel aki Saya Kaitkan di sel aki Nah disini Akan terjadi reaksi Yaitu Ada gelembung Gelembung disini Bisa dilihat Itu sudah terjadi Kita akan Saksikan Bagaimana proses Mengoksidasi Sel Yang dibuat sebelumnya Sehingga sel Teroksidasi Dan menjadi Hitam Kehitaman Nah disini Saya menggunakan Amper Tiga ampere Tiga ampere Ada di kisaran Sembilan volt Lebih ya Namun itu Tergantung nanti Kalau sudah lama Kalau sudah agak lama Itu nanti Akan semakin naik Dan garamnya Misalkan Ditambahkan Juga itu Ampernya juga Semakin naik Dan voltasinya Juga Pasti semakin naik Nah Bisa dilihat Terdapat gelembung Disini Ada reaksi Gelembung Gelembung Nah itu Yang bergelembung Itu adalah Apa ya Hidrogen Gas hidrogen Jika kita Bakar pakai korek Itu Itu akan meletus Seperti Mercon Nah bisa dilihat Sudah terjadi Itu padahal Masih sebentar Sudah ada Hitam-hitam Bintik-bintik hitam Dan di bawahnya Di bawah Sisi bawahnya Ada Oksidasi yang terjadi Ya kita lanjut lagi Kita bisa Simak Bisa saksikan Teman-teman Bisa saksikan Caranya untuk Mengoksidasi Ini yang mudah Yang bisa saya lakukan Oke saya naikkan dulu ya Di 4 ampere Untuk memancing Sehingga Cepat Oke Yang Pelat yang belum dioksidasi Itu nanti Saya akan Celupkan Dan akan terjadi Juga oksidasi Ya mungkin Dititipkan ya Dititipkan saja Dicelupkan ke airnya Itu akan terjadi Juga oksidasi Walaupun Tidak Langsung Dialeri Listrik Oke saya balikkan dulu Nah bisa dilihat Perkembangannya Sudah mulai Menghitam Kemerahan Di sini Warnanya hitam Kemerahan Saya masukkan lagi Kemudian Saya turunkan Ampernya Ke 3 ampere Saya pakai 3 ampere saja Karena takut Tidak kuat Power supply saya Saya buat Power supply Menggunakan Wadahnya Stafol Bekas Stafol Yang rusak Mungkin teman-teman Bisa juga Menggunakan Pancas aki Oke kita lihat Perkembangannya Ini sudah Sekitar 3 menit Saya tadi skip Videonya Kemudian saya Lanjutkan lagi Itu sekitar 3 menit Saya turunkan lagi Ampernya Oke ini sudah 5 menit Kita lihat Nah Sudah banyak Yang teroksidasi Namun belum Keseluruhan Ada sebagian Yang masih belum Tapi sudah Mulai teroksidasi Karena warnanya Sudah berubah Hati-hati ya Jangan sampai Kontak langsung Terkontak langsung Antara Katoda Dengan Anodanya Maksudnya Antara Sel Akinya Dengan Tembaganya Terkontak langsung Karena akan bisa Merusak power supply Oke teman-teman Saya disini Akan coba Apa Merendam Sel yang Baru Kedalam lalutan Kita bisa lihat Apa yang terjadi Saya rendam dulu Sebentar Jangan sampai Hati-hati ya Jangan sampai Terkontak langsung Artinya Jangan sampai Short ya Jangan sampai Menyentuh Kalau menyentuh Ampere yang di power supply Langsung naik Tinggi Dan power supply Bisa panas Kemudian rusak Ya saya naikkan Lagi ampere nya Ketiga ampere Tiga ampere lebih 3,4 ampere Oh disini 3,1 ampere Anggaplah 3 ampere Dan larutannya Menjadi keruh Oke Saya angkat dulu Coba kita lihat Perkembangannya Apa Nah ini dia Sel berubah menjadi Kecoklatan Berbeda dengan Yang sebelumnya Jika kita Celupkan Semakin lama Maka akan Semakin Teroksidasi Dan berubah menjadi Pekat Semakin pekat Itu tidak Dialeri dengan listrik Juga ya Tidak langsung Dialeri dengan listrik Namun Cuma dititipkan Dicelupkan saja Dicelupkan saja Ketika masih belum Dioksidasi Itu Rapuh Coba kita lihat Perbedaannya Saya celupkan lagi Sel yang Baru Namun sebagian Tidak saya celupkan Nah bisa dilihat Yang saya rendam Barusan Itu Berwarna Coklat Yang belum Yang Belum dicelupkan Belum direndam Masih Warna Seperti biasanya Seperti aslinya Warna Oran Oke coba kita lihat Yang tadi Yang tadi Yang kita titipkan Ya saya titipkan Nah Sudah lumayan pekat ya Masih kurang Masih kurang lama Mungkin Kira-kira Kisarannya Sampai 10 menit ya Kurang lebih 10 menit Memakan waktu 10 menit Untuk mengoksidasi Nah disini Coba kita lihat Sel yang Dialeri Dengan listrik Berubah menjadi pekat Namun masih ada sedikit Tinggal sedikit lagi Nah disini sudah Memakan waktu 7 menit Kira-kira 7 menit Kurang lebih 7 menit Coba angkat lagi Nah bisa dilihat Hasilnya Yang sisi yang satunya Sudah teroksidasi Yang satunya Tinggal sedikit Mungkin teman-teman Punya cara lain Untuk mengoksidasi Bisa di share Di kolom komentar Saya akan Coba praktekkan Dan tentunya Mungkin Cara yang lebih Bagus lagi Yang lebih cepat Cara-cara Yang lebih cepat Namun sedama ini Saya menggunakan Cara ini Sebelumnya Saya menggunakan Larutannya Menggunakan H2SO4 Atau Air Zurya Namun disana Tidak terjadi Oksidasi Yang serbuknya Tidak terjadi Oksidasi Yang terjadi Oksidasi Di gridnya Gridnya yang Hitam Nah yang saya Titipkan tadi Sudah mulai Pekat Sudah semakin Pekat Jadi untuk Untuk mempercepat Bisa dititipkan Direndam saja Tanpa di Alergi listrik Untuk mempercepat Pengoksidasi Nah Yang ini Sudah pekat Sudah Seperti Seperti Gosong Bisa Bisa dilihat Hasilnya Nah Dan ini Saya cuci Sudah saya cuci Saya cuci Pakai air biasa Tadi saya skip videonya Saya cuci Platnya Pakai air biasa Dan itu Hasilnya Teman-teman Bisa saksikan Bisa lihat Nah Seperti Gosong Nah itu PBO Yang sudah Dioksidasi Menjadi PBO 2 Ya Mungkin Kalau tidak Salah Namanya PBO PBO Peroxid Peroxid Nah Ini perbandingannya Dengan yang Masih belum Dioksidasi Yang belum Dioksidasi Masih berwarna Orang Yang sudah Dioksidasi Sudah Berwarna Gosong Pekat Hitam Kemerahan Itu masih Basah Dan itu Masih Basah Nanti Coba Saya akan Keringkan Menggunakan Blower Maaf ya Teman-teman Videonya Mungkin Agak terlalu Ini kurang terang Kurang jernih Karena saya Merekam Videonya Ini Membuat videonya Malam-malam Nah ini Yang saya Coba Tadi Titipkan Coba Saya rendam Walaupun Tidak Di Aleri Dengan Listrik Sudah Sudah Pekat Sudah Lama yang Pekat Bisa Dilihat Perbandingannya Terdalam Keadaan Basah Nanti Coba Saya Keringkan Dua-duanya Tidak terlalu Teroksidasi Namun Ada Sebagian Yang sudah Teroksidasi Disini Sudah Saya Keringkan Bisa Dilihat Perbedaannya Nah Dan ini Hasilnya Bisa Dilihat Teman Oke Sekian Dulu Videonya Terima Kasih Semoga Bermanfaat